Jadi guys, di video kali ini aku akan beli sesuatu yang bener-bener aneh banget guys Ceritanya kemarin-kemarin tuh aku sempet main ke salah satu supermarket Dan disini ada hewan yang bisa dibilang tuh gak wajan lah guys ya buat dijual di supermarket Hewannya itu adalah belangkas Dan belangkas ini tuh setau aku memang jarang banget ya guys ditemukan Aku udah nemuin disini tuh selama berminggu-minggu Sampai akhirnya aku putuskan untuk beli dan juga pelihara di rumah aku guys Kira-kira aman gak ya buat Twitter di rumahku? Tapi sebelum video ini dimulai, buat temen-temen yang belum subscribe Jangan lupa buat di-subscribe dulu guys Supaya aku waktunya cepet lagi 3 juta subscribersnya di tahun ini Kalau udah subscribe, langsung aja kita masuk ke videonya guys Let's go! Oke guys, jadi di deket rumah aku ini tuh ada Jogja Dan di Jogjanya tuh jual yang namanya kepiting tapal kuda guys Atau belangkas Nah si belangkas ini tuh udah lama banget aku lihat selama berminggu-minggu Dan tetap ada disana guys Rencananya, sekarang aku tuh akan ngambil belangkasnya ya guys ya Atau kepiting tapal kudanya Aku juga bingung guys, biasanya tuh kalau misalnya di Jogja itu kan bakal buat dimakan Apa yang dimakannya gitu guys Setelah aku lihat-lihat ternyata yang suka dimakan telurnya Nah daripada nanti dikonsumsi ya guys ya Mending kita ambil aja ya buat kita pelihara Karena kemarin tuh kita udah menyiapkan ya guys Jadi aquarium yang semacam aquarium air payau Jadi ya dia asin tapi gak begitu asin guys Nah air ini juga udah dites ya guys ya sama kepiting bakau aku Jadi aku juga kemarin sempet guys nge-rescue kepiting bakau Jadi ada di video yang ini Dan aku nge-rescue dua ekor Yang satu itu hari keduanya langsung mati Kayaknya emang di-stress ya guys ya Dan yang satunya lagi, dia sampai sekarang pun masih sehat, masih hidup Walaupun kondisinya tuh suka agak malu-malu gitu guys Nanti rencananya sama kita bakal digabungin Karena itu juga tempatnya agak luas Dan si kepiting bakaunya juga kayak punya spacenya tersendiri Aku bakal liat juga reaksinya kayak gimana ya guys Semoga guys si belangkasnya sama si kepiting bakaunya Itu tuh dia gak berantem dan tidak ada problem ke depannya Yaudah guys gak usah lama-lama lagi Aku langsung aja mau ke Jogja Dan kita coba buat bungkus ya guys ya si belangkasnya Semoga si belangkasnya masih aman, masih sehat Dan bisa buat kita bawa guys Oke guys ini dia ya kepiting belangkasnya guys Atau kepiting tapak kudanya Ini udah bener-bener lama banget disini Dan dia sendirian sekarang Awalnya tuh disini juga dia ada kayak baramundi Terus disini juga ada ikan-ikan lainnya Kayak lobster Cuma lobsternya udah gak ada Entah laku Atau mungkin entah sudah dipotong disana guys Cuman kalau belangkas enggak Nah disini juga awalnya kita tuh ada memora'il ya guys Cuman sekarang memora'ilnya udah gak ada Jadi ikan gabus Dan disini juga ada ikan nila guys Aku penasaran gimana cara bawahnya ya Di hidup-hidup ya Aku coba buat tanya dulu ya guys ya Soalnya kalau beli ini gak tau deh diapain guys Jadi si kepiting tapak kuda ini Harganya 500 ribu per kilo guys Aku gak tau ini kayaknya gak sampai 1 kilo nih Tapi aku tuh udah bilang juga Kalau si kepiting ini mau aku beli hidup-hidup Kira-kira bisa tau gak aku juga gak tau guys Semoga bisa ya Ini juga sebenernya ada temen-temen mereka guys ya Ini ada keong-keong juga Ini kayaknya keong awalnya gak ada disini Cuman dia kabur jadi disini juga ada keong-keong lagi guys Guys jadi ini tuh tadi harga 500 ribu per rekor Dan ini tuh dimasukin dulu air asin ya guys Cuman kataku masih banyak-banyak Kita dikasih konten tadi terima kasih banyak Dan ini dia untuk sembilan tas nih guys Ini bener-bener pasrah ya guys Aku penasaran banget gimana nanti kalau misalnya Kita juga harus aklimasi dulu Karena yang namanya juga air asin Biasanya suka agak beda juga guys salinitasnya Jadi nanti sama kita akan dialirin sama air asin kita disana Beberapa saat sambil kita adaptasiin ya guys Kayak gitu loh Kayaknya cukup deh kang segitu aja marrin ya Udah lah Yang penting mah dia masuk air Nangkepnya gimana ayo Kade-kade-kade Eh dia masih hidup gak? Masih hidup ya? Oh iya Udah lama ya disini ya? Udah lama Iya biar saya lah yang beli Itu biasanya dimakannya gimana sih? Apa? Biasanya dimakannya gimana dia? Telur gitu ya telurnya ya? Iya Ini cukup airnya Cukup lah Cukup gak sih? Kurang gak? Kurang Dikit lagi ya? Iya dikit lagi ya Yang penting kerendap dia nya Ada gak yang pernah melakukan hal seperti ini selain saya? Gak ada Gak ada ya? Oh ya udah bagus Guys Kau unik guys Oke guys jadi ini dia harganya Ternyata awal 500 ribu diskon 10% Jadi 450 ribu ya guys Aku juga gak tau ini kenapa diskon Tapi ini dia guys Untuk si kepitingnya Disini tuh saya kepiting Timika guys ya Belangkas Yang terus tau aku sih Dia berapa daerah dilindungin sih guys Tapi daripada disini Kayaknya lebih terawat Kalau misalnya kitanya aja deh Kita ambil ya Ini bisa kasih makannya apa sih Kang? Makanannya apa sih? Ikan-ikan gitu ya? Iya Udang Udang ikan kayak gitu ya? Iya Kalau cuma bonus aja ya? Iya Wadluck mana aja deh Belut yang satunya lagi udah dibeli orang berarti Sudah Sudah dibeli orang Susah masaknya kan? Susah masaknya Abis Susah manis ya? Iya Aduh ya ampun Oke deh guys Sip aman Oke Waktunya kita buat bawa ke mobil Nanti kita videonya lagi ya Oke guys kita udah sampai rumah Dan sekarang Waktunya kita untuk unboxing Si kepiting atau belangkasnya guys Biasanya tuh orang bilang kepiting Kapal kuda Seperti aku bilang tadi Atau belangkas Padahal Dia tuh sama kepiting Dia tuh sebenernya Bener-bener jauh guys Katanya keluarganya ya Dia tuh lebih deketnya sama kayak Arakida-Arakida gitu guys Nah ini kita buka dulu Kita dibonusin Stereo foam ini lumayan ya Bisa buat kita pake juga guys Karena stereo foam yang sekecilnya Seperti kita gak punya Dan ini biasanya Stereo foamnya katanya dibawa Buat ikan-ikan laut Yang memang disupply ke Jogja katanya guys Jadi pake stereo foam kayak gini Gitu guys Ini sama kita dibuka dulu guys Ini pake gunting berkarat guys ya Ini gunting yang sangat amat berbahaya Kalau misalnya kena Tangan kita guys ya Karena dia berkarat Maka kita harus hati-hati Tapi gunting ini Cukup tajam di bagian sisinya Walaupun tidak tajam di bagian Apa ya Kayak tempat guntingnya tuh gak tajam guys ya Nah ini kita buka dulu guys Ini kuat banget disana Udah sekitar 2-3 mingguan Dan ini dia guys kondisinya ya Waduh Ya ya Bang bang Nyangkut nih Ya Bang Bang Guys dia kenapa guys Jadi mungkin buat temen-temen yang mikir kayak Si kepiting ini tuh berbahaya Bagian ekorininya Ini enggak guys ya Eh ini kenapa dia Eh guys Nancep guys Oh nancep dia Nah Begitu aja dulu ya Ini dia guys ya Kalau temen-temen lihat Jadi seperti inilah bentuknya Ini tuh ada mata Sebenernya disini guys Ini tuh mata dia Ada 1 Ada 2 Dan katanya tuh Di bagian ini yang katanya hidung Keliatannya kayak hidung dia Ini tuh sebenernya mata dia juga Dan sebenernya dia tuh punya Suatu keunikan Yaitu darahnya warnanya biru gitu guys Dan darahnya ini tuh sering juga Dipanen sama manusia Katanya ya guys ya Untuk dijadikan suatu obat Mungkin kayak vaksin Atau semacam antibiotik gitu Yang katanya tuh dia ini sangat efektif Untuk kayak apa ya Membasmi bakteri-bakteri Maupun virus ya guys ya Maupun hal-hal lainnya guys Kuman-kuman Itu misalnya kayak E.coli yang kayak gitu-gitu Bisa dibasmi sama darah dia Kayak gitu sih Mungkin juga temen-temen yang habis vaksin Kayak gitu-gitu Secara tidak sengaja Ada darah dia juga guys Di dalamnya ya Dan darah dia tuh Seperti aku bilang tadi Warnanya biru gitu guys Tapi kalau misalnya temen-temen lihat Ini di bagian Apa ya Kayak bagian Ininya nih Bagian Di bawahnya Dia kurang lebih seperti ini guys Bentukannya ya Tapi ya Sebenernya kalau misalnya temen-temen Mikir kayak dia tuh berbahaya Bagi manusia Karena keliatan kayak gini sih Enggak sebenernya guys ya Dan fungsi dari si ekornya ini Sebenernya ya gitu Kalau misalnya dia kebalik kayak gini Ini aku lagi balik kayak gini Ntar aku dibantuin ya guys ya Buat kita balik lagi Nah di kondisi dia kebalik kayak gini tuh Si ekornya berfungsi Untuk membalikan dia lagi tuh guys Kayak gini Dan emang itulah Fungsi dari ekornya Jadi bukan buat nyengat Bukan buat apa Enggak guys Tapi untuk membalikan seperti ini Bentar ya Aku juga ush Aku juga sebenernya Untuk memegangnya juga kurang Kurang begitu bisa Dan kalau temen-temen lihat juga Dia di bagian kakinya tuh Kayak Kayak capit-capit gitu guys Kayak capit-capit gitu Dan Kalau temen-temen perhatikan Oh guys ya Kalau temen-temen perhatikan juga Sebenernya kalau misalnya dia Kan ada bagian kayak Kaki yang kecil-kecilnya itu Karena kaki yang kecilnya itu tuh Dibikin Apa ya Dibuat sama dia tuh Untuk seakan-akan Buat mengunyah makanan Ketika dia makan gitu guys Kayak gitu sih Nah ini untuk kondisi kepiting sebelumnya Ada di sebelah sini juga guys Cuman ini kayaknya Airnya sama kita akan ditambah sedikit ya guys Karena ini airnya sudah mulai Berkurang Biasanya kalau misalnya air garam kayak gini Semakin berkurang deh Salinitasnya semakin Istilahnya itu semakin kental Tapi sebelum itu Kita juga akan coba Buat mengaklimasi dulu sedikit-sedikit Ini guys Kita aklimasi Kita masukin aja air Yang ada di sini Kedalam sini guys Pelan-pelan ya Supaya Nggak begitu kaget lah guys Nggak apa-apa lah Ini sama kita ditunggu aja ya Beberapa saat Ini guntingnya bisa berguna guys ya Untuk seperti ini guys Nah ini kita tungguin aja Ini sebenarnya Biar lebih aman lagi Di drip sih Titik kayak Dikit-dikit kayak gitu Supaya dia nggak begitu kaget Sama air barunya Nah disini juga kita Dapat beberapa bonus ya guys ya Ini adalah Keong Ini mah keong Ini kalau misalnya Aku lagi di Batam dulu guys ya Keong ini tuh enak banget Buat dikonsumsi guys Dan keong ini juga Kita aklimasi aja dulu Dapat bonus ya Terusnya Si ini juga Si belangkas ini juga Sebenarnya hewan kurba guys Jadi dia dari 230 juta tahun yang lalu Bahkan dari jaman dinosaurus Dia tuh udah ada Dan dia tuh bisa survive gitu guys Dan juga masih bertahan hidup Sampai sekarang Walaupun di beberapa daerah Aku juga sempet baca Ini langkah ya Tapi sekali lagi guys Daripada Disana juga dia Istilahnya dikonsumsi ya guys Lebih baik sama kita diselamatkan Saja kita rescue Dan kita coba buat Pelihara disini guys Biasanya tuh Dia juga Kalau misalnya lagi musim kawin Terusnya bertelur Setahunnya itu bisa sampai 100 ribu telur Itu bener-bener banyak banget Dan biasanya tuh guys Dia bertelurnya Itu tuh kalau misalnya Usia dia udah kurang lebih 10 tahunan lah Jadi kalau misalnya Umurnya masih kayak di bawah 10 tahun Dia belum terlalu matang usianya Dia belum siap buat bertelur Dan bereproduksi gitu guys Mungkin itu juga Salah satu Yang bikin dia agak Susah ya guys ya Dan istilahnya tuh Cepet kayak apa ya Semi-semi dilindungin kayak gitu Karena memang dia Cukup lama juga reproduksinya Walaupun sekali reproduksi Bisa sampai 100 ribu telur Kayak gitu guys Nanti kita bahas lagi Lebih lanjut Tapi sekarang kita tungguin aja dulu Ini Sampai istilahnya airnya Udah cukup penuh Nanti kita akan masukkan ya guys ya Si belangkasnya kesini Kita akan lihat Gimana reaksinya Kalau misalnya nanti Dia agak ribut Sama kepiting kita Yang gitu tuh 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 Dia suka ribut ya guys ya Takutnya ribut Berantem kayak gimana-gimana Nanti sama kita dipisahkan Kayak gitu sih Cuman kalau menurutku sih Dengan tempat yang cukup luas ya Untuk berdua Disini Kayaknya sih si belangkas Dia bakal fokus di daerah sini Dengan pasir-pasir Dan kalau kepiting bakaunya Akan di sebelah sana Jadi Kita akan observasi juga Kalau misalnya emang gak bisa Ya nanti emang kita dipisahin Tapi kalau misalnya bisa ya Yaudah gak apa-apa guys Kita gabungin kayak gitu Oke Kita aklimasi aja dulu guys Nanti kalau misalnya ada aklimasi Kita bakal videoin lagi ya Oke guys Ini udah selesai aklimasi Dan ini dia ya guys ya Pernah lihat gak kalian kayak gini Pernah Pernah Apa ini kalian tau gak namanya Gak tau sih kayak ikan pari Kayak ikan pari Banyak orang yang mikir Dia emang kayak ikan pari Makanya banyak orang juga Yang mikir Kata aku juga Si bagian ekornya tuh Beberapa orang mikir dia berbisa Padahal gak si aman aja sih Coba kalian kasih makan dulu Seke piting ini guys Penasaran aku Dikasih makan pake apa sih Pake ikan gitu Tapi suka gak mauan ya Kalau di video gak mauan Kalau di video suka gak mauan Oh di video suka gak mauan guys Oh Gak laku lah dia guys ya Tidak akurat guys Sangat amat kurang dia ya Untuk akurasinya ya Hap Gak nyantai guys Makan Tapi kayaknya makan deh ya Ini gak makan guys Biasanya kalau udah kayak gitu Langsung makan Kan deh biasanya ya Kalau gak di video Lamping dimakan ya Ya kalau saya di video Dilihatin kayak gini Suka malu guys Oh iya ini juga Kita ada nyiapin Kayak semacam Batu karang Kata temen-temen Beberapa ada yang bilang Katanya ini bagusnya Pake suatu batu Supaya dia nanti bisa nafas Katanya guys ya Si ke pitingnya Taruh aja disinilah Nanti ke pitingnya Biar bisa naik Ngambil nafas Katanya Sama ini juga Kita coba buat Kasih goa-goaan guys Ini goa-goaan Emang biasanya Buat hewan Jadi aman guys Harusnya aman sih Emang buat hewan Kita setting Ya dilepas lagi guys Dilepas lagi Bentar ya Taruh dimana ini guys Gowa-goaan ya Ini harus hati-hati Kena capit guys Gowa-goaan Taruh sini aja lah Eh goa-goaan ini juga Bisa bikin dia naik kok Nih Ini buat goa-goaan naik Di atas guys Supaya goa-goaan Yang bisa dipake Ya siapa tau ntar dia masuk sana lah guys ya Kalau sekarang dia mungkin masih bingung Ikannya gak diambil kok Diiniin lagi sama dia kayaknya Apa si belangkas dulu ya Boleh sih Kita masukin aja dulu belangkasnya guys Kita luasin dulu Ini lampu Lampunya Mati pula guys Rusaknya Aduh sayang banget Ketip peratan air Ketip peratan air ya Sayang banget guys Yaudah ini diawasin aja nanti ya Ini juga kita pake lampu Empergensi Yaudah Kita sekarang masukin aja belangkasnya Ini berani gak masukinnya Belangkasnya Dia aman sih guys Lihat aja pelan-pelan Coba dikasih liat bawahnya Kau Ke teman-teman Kau Ini gila ya Gila sih Gila guys ya Biasanya orang kalau makan Belah mananya sih Emang ini dagingnya ini doang Tapi emang empuk sih Aneh guys Udah masukin deh Jadi Seperti yang aku udah bilang Dia darahnya darah biru gitu guys Darahnya warnanya biru Dan dia tuh kan gak punya Peredaran darah kayak kita ya Jadi yaudah darah dia tuh Emang istilahnya tuh Setiap jaringannya Dia tuh Apa ya Kayak darahnya memang Bukan mengalir Kayak ada di semua jaringan gitu loh Nggak, sati-ati nih Kepitingnya Aduh, ribut gak dia nih Awalnya pasti bingung ya Dia pasti kayak adaptasi ya Awal-awal ya Cuman harusnya enggak sih guys Ini kalau untuk air Airnya kan Air asin sih ini ya Jadi aman guys Udah diaklimasi juga Selama mungkin tadi 3 jam ada Kayaknya guys Lumayan lama Dan ini dia kondisinya Kita masukin lagi sih Si airnya sih kak Masukin kak airnya kak Ada siput juga nih Masukin kak air siputnya guys Dikasih siputnya tadi Kita masukin aja kak Oh guys Katanya sih suka makan siput juga Berat gak airnya? Berat ya? Kayak makai ini sih Maka gayung kayaknya ya Kayak gayung aja Nanti kita masukin airnya guys Nah ini dia reaksinya guys ya Kalau misalnya temen-temen liat ya Langsung terdiam seperti ini Ini juga airnya gak begitu Banyak sih Terusnya kalau temen-temen liat juga Uh guys guys dia bergerak guys Waduh 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 Apakah yang terjadi guys? Waduh kenapa dia nyamperin ke piting guys? Waduh Guys Gimana dong? Kenapa lu? Gue tau Saya berlangkasnya jangan tero disitu Dia malah ke arah sana guys Bentar guys kita arahin ya Kesana aja arahin ya Dia berlangkas sana Tuh guys udah udah bener Udah udah Maksudku gitu guys Kesana saja Nah kalau disitu ya cenderung lebih aman lah guys ya Terbandingkan tempat yang tadi Ini juga sebenernya dari air emang udah jernih Udah siap juga Daripada di Jogja nanti Malah dimasak guys ya Mungkin nantar disini dipelihara Tuh dia mau naik-naik tuh guys Orang awas tuh ya Mas sini sini kaget takut gua Jadi dia aneh guys Kaki-kakinya tuh kayak capitan semua gitu loh Dia udah dari jaman purba kal 200 juta lebih tahun yang lalu Dia udah ada di dunia ini Oke guys dia mau naik guys Ya sepertinya cukup sempit juga sih buat dia ya Kalau di Pokemon tuh ada Apa ya namanya guys Kabutops kalau gak salah guys Waduh dia deket-deket lagi guys Ke kepiting ya Waduh guys Dia deket-deket lagi ke kepiting Kayaknya dia masih bingung juga sih Dan sepertinya kepiting juga bingung ya Dia tuh molting juga Sama kayak kepiting Dalam 10 tahun Kalau gak salah dia bisa molting selama 12 kali Tapi moltingnya tuh dia bener-bener kayak sempurna gitu guys Saking ke sempurnanya Seakan-akan kayak Kalau misalnya temen-temen lihat di laut Tiba-tiba ada yang Kayak terombang ambing tuh ya Kedaratan Biasanya dia tuh Bener-bener sempurna gitu Kayak kepiting mati guys Padahal itu shading-an dia Takut kecapit ya kal ya Kakinya ya Ini juga kita masih analisa sih guys Kita akan bener-bener lihat dulu nih Kalau misalnya emang gak bisa digabungin ya Mungkin kita bisahin Kita sekat kali ya kal ya kemungkinan ya Bisa way sih kal disekat sih sebenernya sih Bisa sih guys disekat guys Kalau misalnya emang Dia bener-bener Sulit Sekat gitu ya Ada lagi gak batu-batu gini? Lihat Disekat aja kayaknya deh Guys Ini kayaknya kita bikin aja Sekatnya guys Biasa kepiting disini Dia disanalah Yang penting ada aliran air aja Soalnya kalau gak disekat Aku jadi takut Kalau gak di awal-awal aja disekat Sampai dia udah ngerti area dia mana Baru abis itu nanti Kita lepas sekatnya guys Guys Jadi ini dia Aku bakal coba buat Matiin dulu guys Ini udah kita coba buat sekat Untuk beberapa saat Ini supaya Kelihatan aja di video ya Kita matiin dulu mesinnya Emang jadi terlihat kempit sih guys ya Untuk si kepiting belangkasnya Tapi ya Kalau menurutku sih jauh lebih mending Dibandingkan ditaruh tempat yang tadi Yang istilahnya kalau disini kan Kita juga kasih makannya lebih proper lah guys Tapi awal-awal kayak gini Pasti dia juga gak mau makan dulu Makannya yaudah didimin aja guys Jadi walaupun si belangkas ini Kayak keliatannya aneh gitu guys ya Dari pergerakannya Tapi dia juga bisa berenang Tapi kalau berenang tuh Dia akan membalik badannya Terus berenang gitu guys Ada caranya sendiri gitu loh Tapi kalau misalnya dengan air yang segini Kayaknya dia aman nih Kita lihat ya Dia bisa kesamping gak guys Harusnya sih dia Akan males kesamping guys Supaya gak berantem ya Sebenernya kemungkinan berantemnya Kecil juga sih Udah naik Naik dia guys Eh naik-naik guys Putus asa tapi dia guys Tuh gak jadi naik Putus asa dia Terus di alamnya juga Biasanya dia suka makan ini sih Suka makan bangke-bangke ikan sih Karena ini ikan-ikan emas kayak gitu-gitu Cemplungin aja guys ya Untuk awal-awal cemplungin aja Teramanya biar dimakan guys Kayak gitu sih Moluska-moluska juga dia makan Kayak semacam keong-keongan gini juga dia makan Cuman kayaknya sih Keong-keongnya harus Kayak gak ada cangkangnya guys ya Cangkangnya terlepas ya Karena aku gak ngerti gimana cara dia Untuk melepaskan cangkangnya itu Kayaknya agak susah guys Piting tuh bener-bener gak mau keluar disana kali ya Dari tempat persembunyiannya ya Oh kemarin mah keluar Jalan-jalan Penasaran aku Coba kita arahin ke sini guys Masuk ke dalam goa situ Kita perkenalkan dulu goa-goanya ya Coba kak Diperkenalkan kak Kau Kau pake tangan 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 Oh guys Mengarahin dia ke ini Sebenernya Uh guys Susah banget ya Kena sih kayaknya tangan Kau bentar lagi guys Ketik deal guys Kalo buat kena ya Susah ternyata guys Kal jangan kal Ini susah Oh guys Susah guys Waduh kegeser semua Wow Didobrak Didobrak guys Gak bisa ternyata Yaudah gak usah lah Awalnya aku mau coba Perkenalkan dia sama itu Goa-goaan itu Soalnya kan banyak temen-temen Di kolom komentar juga Yang katanya bilang kasih goa-goaan Cuman daripada dia begini guys Malah berantem dia Malah ribut guys Tenaganya juga gede banget lagi Ini gak ada apa-apanya sih Kayak ngambang juga sih guys Kayak gitu lah Oke Jadi mungkin kayak gitu aja Untuk video kita ya guys Kali ini semoga temen-temen suka Semoga mereka cepet adaptasi ya Semoga mereka cepet berteman Sepertinya sih Akan sulit untuk mengetahui ya guys ya Kayaknya tetep Offensif juga Si kepiting ini Kayaknya makan Enggak gak makan kah Coba kasih ke dia deh Coba makan gak sih dia Gimana? Coba cara Kita ngasih ke dianya guys ya Sleepin gitu ya Eh 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 Gimana guys? Bentar Aku mau tutup videonya jadi penasaran guys Kok dia jadi diem guys ya Dikasih ikan disana ya Kayaknya gak jadi makanan Belom lah Ini ikannya bro Guys Lagi ini kali dia ya Lagi coba Kok jadi diem dia guys Coba kah Guntingnya kah Gunting berkarat Karena dipakai masuk air guys Jadi berkarat Ayo kita masukin ke dalam guys Ayo masuk 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 Gimana guys Supaya dia bisa Tau ini makanan ya Nah guys Nah guys Dapet guys Makan gak ya deh Ke ikan pari guys Susah liat dia makan Lebih susah kayaknya Daripada ikan pari Dia liat dia makannya guys Karena kalau ikan pari Dia kadang-kadang kan suka ke kaca Makan kayaknya ya Kayaknya dia kelaparan guys ya Kemungkinan dimakan sih Emang ini ikan juga makanan dia sih Jadi aman guys Oke Udah lah Jadi kayak gitu aja Untuk video kita kali ini Semoga temen-temen suka Kira-kira ada saran atau enggak guys ya Ini digimanain Bisa tulis di kolom komentar guys Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Thank you guys